Vivo resmi meluncurkan ponsel terbarunya, Vivo X100 Ultra di pasar Cina. Sesuai namanya, ponsel ini merupakan pelengkap dari Vivo X100 dan X100 Pro yang sudah lebih dulu meluncur pada pertengahan November tahun lalu. Dengan embel-embel Ultra, perangkat teranyar Vivo ini tentunya hadir dengan berakam fitur yang lebih canggih dibanding saudaranya. Salah satunya adalah kamera telephoto periscope yang kini memiliki resolusi 200 megapiksel. Sebelumnya, Vivo X100 dan X100 Pro masing-masing hanya memiliki kamera telephoto periscope dengan resolusi 64 megapiksel dan 50 megapiksel. Nah, kamera telephoto periscope di Vivo X100 Ultra menggunakan sensor 1x1,4 inci ISOCELL HP 9 yang dibuat dan dikembangkan bersama Samsung. Konon, ini merupakan sensor kamera telephoto terbesar yang ada di ponsel saat ini. Lebih lanjut, kamera telephoto periscope di Vivo X100 Ultra memiliki bukaan lensa f2.7 dengan vokal yang 85mm, perbesaran optis hingga 3,7 kali, teknologi stabilisasi CIP A4,5 dan perbesaran 20 kali untuk mode telephoto makro. Masih soal fotografi. Kamera telephoto periscope di Vivo X100 Ultra ditemani dengan dua kamera lainnya, masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony LGT900, gimbal OIS laser AF, dan 50 megapiksel ultra-wide autofocus. Kedua kamera ini, beserta kamera telephoto periscope tadi dimuat dalam sebuah modul lingkaran di bagian belakang perangkat. Di bagian depan terdapat pula kamera 50 megapiksel yang bisa dipakai untuk bersuai foto. Deretan kamera di Vivo X100 Ultra ini sudah dilengkapi dengan fitur lensa Zeiss T-Coating yang penerimaan cahayanya diklaim 20% lebih baik dari generasi sebelumnya, serta Zeiss APO Certification yang menjamin hasil foto akan tetap cernih dan tajam. Ada pula alugaritma pemrosesan fotografi bikinan Vivo sendiri, yakni blue image yang diklaim dapat memproses foto backlight dengan lebih baik dan meningkatkan detail foto ketika diambil dalam kondisi minim cahaya. Semua proses fotografi yang terjadi didukung oleh chip pengolah gambar Vivo V3 Plus. Chip ini diklaim dapat memproses video mode portrait dengan resolusi 4K, video 4K dengan frame rate 120 fps, dan mendukung perekaman video dengan fitur Dolby Vision. Di luar kamera, spesifikasi Vivo X100 Ultra bisa dibilang juga tak kalah menarik dan mampu bersaing dengan ponsel flagship lainnya yang ada saat ini. Pada aspek chipset, ponsel ini ditenaki oleh chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang memiliki prosesor CPU dengan kecepatan tertinggi di 3,3 GHz. Ini merupakan peningkatan dari Vivo X100 dan X100 Pro yang menggunakan chipset Dimensity 9300. Chipset di ponsel ini dikombinasikan dengan dukungan RAM LPDDR5X hingga 16GB, serta media penyimpanan UFS 4.0 dengan kapasitas hingga 1TB. Untuk aspek dayanya, Vivo X100 Ultra ditopang dengan baterai berkapasitas 5500 mAh. Water ini mendukung teknologi pengisian cepat via kabel dengan daya 80W dan near kabel 30W. Vivo X100 Ultra hadir dengan layar LTPOLED melengkung atau curve dengan ukuran 6,78 inci dengan resolusi 1440 x 3200 piksel. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan 3000 nits dan mendukung Dolby Vision serta HDR. Fitur pendukung lainnya yang ada di ponsel ini mencakup dukungan teknologi 5G, fitur komunikasi via satelit, dual screen fingerprint, tingkat ketahanan air dan deput dengan rating IP69, dan masih banyak lagi. Di China, Vivo X100 Ultra hadir dalam varian warna titanium, white dan krik. Nah, berikut ini adalah rincian harga dari Vivo X100 Ultra. Belum ada informasi apakah ponsel ini akan rilis di pasar global atau tidak? Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.